Pendekar Pedang Sakti Jilid 32 Li Xiaohi Yong dengan beruntun sebanyak 10 kali telah melancarkan serangannya dengan menggunakan jurus-jurus tayan sipsetnya, yang telah berhasil diciptakannya serta diperluas setelah dia mengalami pertempuran hebat dengan sembilan jago dari Kuan Tiong, dan sekarang dia pakai menyerang Kin Lungo, dengan tenaga yang ternyata telah bertambah hebat dan kuat, sehingga saking gugupnya Kin Lungo buru-buru berkata di dalam hatinya, tipu permainan pedangnya ini cukup hebat, sebenarnya aku bisa bertahan, tapi mengapa dalam waktu yang pendek dia dapat mengeluarkan banyak sekali tipu-tipu aneh lainnya serta perubahan? Perubahan yang tidak habis-habisnya? Beruntun tiga kali dengan memperdengarkan suara seret-seret-seret dari sabetan pedangnya, Li Xiaohi Yong menyerang bagian bawah tubuh Kin Kungo, maka dalam keadaan yang semakin gugup dia mengekuh pada dirinya sendiri, habislah. Ternyata dia telah dapat memecahkan kekemahanku, sambil berpikir begitu, buru-buru dia melompat mundur sejauh dua langkah. Dengan pedangnya Li Xiaohi Yong lalu menyerang secara menyamping ke arah tubuh bagian bawah lawannya, sedang jurus yang dipakainya ini adalah yang tadi dia terima dari penghoan Xiang Jin. Kin Lungo buru-buru menyabatkan tali lemasnya ke bawah dengan sepenuh tenaganya, kemudian dengan sekonyong-konyong saja terdengar suara bentakannya Li Xiaohi Yong, kenap baru saja pedang Li Xiaohi Yong ditarik, Kin Kungo merasakan pundaknya sudah tertusuk oleh pedang lawannya, sedangkan orang banyak hanya melihat sinar pedang berkelebat, badan kedua orang itu berpencaran dengan cepatnya, kemudian disusul pula dengan seruan. Pemuda kita, kena setelah itu, lagi-lagi mereka saling berpencaran, kesudahannya pemuda kita lalu melintangkan pedangnya di dadanya, memandang pada Kin Kungo yang baju di pundaknya sudah tersobek dan darah tampak mengucur dengan derasnya dari lukanya itu. Setelah berselang sejurus kemudian, di ruangan itu lalu terbit suara yang amat bergemuruh dari teriakan-teriakan para hadirin untuk menyambut kemenangan yang diperoleh oleh jago muda kita ini. Kin Kungo sendiri dengan muka biru buru-buru mencekal tangannya katar, mereka dengan tidak menolahkan kepalanya lagi lalu keluar dari ruangan Bu Ye Tia itu di bawah tampik sorak orang banyak yang mengejek mereka. Li Xiaohi Yong setelah mengalahkan Kin Kungo, dia masih berdiri di situ sambil melihat pada wajah orang banyak yang bergembira atas kemenangannya. Penghoan Siang Jin sambil tertawa berseri-seri laku berkata, Bocah, sekali ini benar-benarkah sudah berhasil dapat membuat namamu harum dalam rimba persilatan. Ah, hampir-hampir aku melupakan urusan yang penting, mari, lekas jalan. Dengan tidak menunggu persetujuannya Li Xiaohi Yong lagi, dia sudah menarik lengannya si pemuda, dan seperti juga seekor burung elang yang menyamber ranak ayam, seketika itu juga tampak bayangan kedua orang ini melampaui kepala orang banyak melayang keluar dari ruangan besar itu, hingga dengan tergesa-gesa gong lenghang berseru, Hiong Pe'e, Elo Ocian Pe'e, tunggu sebentar. Buru-buru dia keluar dari pintu itu, dan pada saat berada di luar, dia lihat bayangannya Penghoan Siang Jin dengan Li Xiaohi Yong sudah tampak kecil bagaikan semut karena amat jauhnya. Gou Leng Hang sangat mencintai pemuda kita bagaikan adik kandungnya sendiri, dan sekalipun dia dapat menerka bahwa orang tua itu mungkin sekaki Penghoan Siang Jin yang Li Xiaohi Yong sering sebut-sebut namanya, maka dalam hatinya tidak pernah merasa khawatir apa-apa. Maka tanpa berpikir panjang lagi dia kalubentangkan Keng Sin Kangnya untuk coba menyusul kedua orang itu. Dia tidak pernah berpikir, bahwa Keng Sin Kangnya sendiri mana mungkin dapat menandingi Keng Sin Kangnya Penghoan Siang Jin, sehingga dia pun sudah melupakan orang yang berada dalam ruangan itu dan merupakan pembunuh ayahnya sendiri, ialah Kou Wem dan Cek Yang. Pada saat itu hatinya hanya bertekad bulat atas suatu tujuan saja, yaitu mengejar pada adiknya, tapi andai kata dia sudah berhasil dapat mengejarnya, dia pun tak tahu untuk maksud apa dia melakukan pengejaran itu. Leng Hang lihat orang tua yang mencekal lenganya Li Xiaohi Yong hanya dengan berapa kali lompatan saja sudah mencapai jarak puluhan tombak jauhnya, hingga dengan sekeras-keras kemampuannya dia berusaha untuk mengejarnya, dan di waktu mengetahui bahwa dirinya tidak mungkin dapat menyandaknya lagi, sekonyong-konyong dari belakangnya meniup angin yang agak keras, dan bersamaan dengan itu, sesosok bayangan dari belakangnya mekesat melewati tubuhnya, hingga kecepatannya bagaikan bintang beralih saja. Orang ini justru adakah pemuda yang bertempur tadi dengan Katar, yaitu Bulim Chie Siu, maka dalam hatinya diam-diam dia berkata, aku yang telah makan buah mujijat, tenaga dalam maupun kengsin kangku sudah maju pesat sekali, aku kira kecuali Hiong T.E., jarang sekali ada orang yang dapat menandingiku, tapi tidak disangka pemuda ini, yang usianya juga tidak melebih berapa tahun daripadaku, bukan saja tenaga dakamnya, tapi kengsin kangnya pun hampir bersamaan denganku. Dalam hati dia merasa sangat tidak puas, maka sambil menghempos semangatnya ia pun telah melesat untuk mengejarnya, tapi Bu Kim Chie Siu yang tadi lari melewatinya, sebentar kemudian tampak sudah balik kembali. Pemuda itu ketika melihat bahwa Leng Hong pun mengejarnya, juga tidak berhasil mengejar orauk tua itu, maka hatinya yang sedang merasa tidak puas, sambil menekuk mukanya dia berkata pada Leng Hong, kau mengejarku mawapa. Leng Hong melihat wajah orang itu masih muda sekali, tapi disitu menunjukkan bahwa dia itu bertabiat sangat licik sekali. Pada saat itu sekalipun dia sedang mengumbar amarahnya, sedikitpun dia tidak menunjukkan keangkarannya, hingga tidak terasa lagi dia pun berkesan baik juga terhadapnya. Maka walaupun dia bertabiat panas dan mendongkol, tapi dengan berbaik dan tidak ingin menunjukkan kelemahannya, dia pun lantas berkata, aku kira bahwakah sudah berhasil dapat mengejarnya loho siang dan hiong teku. Si pemuda itu yang merasa dirinya disindir, dengan marah lalu berkata, bagaimana, kau mau apa sekarang? Leng Hong yang mendengar romongan pemuda itu tidak beraturan, dia pun dengan berpura-pura marah lalu berkata, kau pun mau apa. Dengan marah pemuda itu berkata, bocah liar, aku sedang menantikan pengajaranmu. Leng Hong lalu tertawa dan berkata, pengajaran? Pemuda itu lalu mengepalkan kedua tinjunya, yang kemudian dipukulkan ke arah Leng Hong hingga si pemuda Si Go yang segera kenali bahwa dia itu seorang murid dari Partai Siauling, dengan tidak beraya lagi segera membentangkan jurus Liokteng Keisan, atau malaikat Liokteng membuka gunung, untuk balas menyerang kepadanya. Kedua orang ini memang tidak bermaksud untuk mencelakai lawannya masing-masing, tapi dengan beradunya kedua kepalan ini, mereka masing-masing jadi terdesak raunur hingga sejauh dua langkah. Dengan memuji Leng Hong berkata, sungguh suatu kepandayan yang bagus sekali. Pemuda itu pun memuji atas kekuatan Leng Hong, maka setelah mendengar Leng Hong memuji, rasa permusuhannya pun jadi banyak berkurang, hingga dalam pada itu dia pun lalu berkata, kali ini aku mempunyai urusan yang penting, maka tidak bisa tinggal lama-lama di sini. Jika di belakang hari memang kita berjodoh satu sama lain, akan kuminta pengajaran pula darimu. Sehabis berkata begitu, dengan tidak menunggu jawaban Leng Hong lagi, dia sudah meninggalkannya pergi bagaikan angin cepatnya. Leng Hong yang memang tidak bermaksud jahat kepadanya, sudah tentu saja dia pun tidak menghalanginya, tapi sekonyong-konyong dia teringat pada orang yang merupakan musuh yang membunuh ayahnya, maka buru-buru dia balik ke ruangan Bu Ye Tia tadi. Waktu dia masuk ke dalam ruangan itu, dia lihat ruangan itu sudah sepi hingga yang ketinggalan di situ hanya berapa orang yang tidak ternama sama sekali. Ternyata bahwa kepergiannya tadi telah menyebabkan banyak sekali. Pendekar-pendekar ternama di Tionggoan sudah pada meninggalkan tempat itu menuju ke daerah masing-masing, dan di waktu dia sapukan matanya pada sekeliling tempat itu, dia tidak melihat lagi musuhnya itu, maka dalam hati dia berpikir, musuhku adalah orang-orang yang sudah ternama, jika aku menantangnya, mereka pun tidak mungkin dapat menyembunyikan diri begitu saja, maka apakah pula yang perlu ku takuti tapi satu pikiran lalu melintas di kepalanya, tadi orang tua itu mempunyai kengsin keng yang sukar diduga betapa tingginya, dia kenal baik kepada Hiong Pei. Maka dengan menilik pada kecintaannya terhadap saudaraku itu, rasanya sudah pastilah bahwa dia itu pemimpin dari tiga dewa di luar dunia, yaitu penghoan siang jin, belum tahu orang tua itu hendak mewariskan pelajaran hebat apalagi kepada Hiong Pei. Aku pernah menyanggupinya untuk menjemuk Soh Kha Oniyo, oleh sebab itu, aku pun tidak boleh menghilangkan kepercayaannya. Setelah mengambil keputusan yang pasti dia pun pergilah untuk menepati janjinya. Waktu dia berangkat ke arah perbatasan provinsi Soateng, dia lihat di sepanjang jalan banyak sekali orang tua maupun muda yang menggendong barang-barang yang berat di atas bebokong mereka, tampaknya mereka sangat lelah karena tengah melarikan diri dari kejaran serdadu-serdadu, hingga dalam hati dia merasa heran sekali. Waktu orang tua itu ditanyakan dan mengetahui, bahwa Leng Hong pun mempunyai dialek bahasa yang sama sepertinya, dia pun mengetahui, bahwa Leng Hong adalah penduduk sekampung halaman yang baru pulang dari perantauannya, maka sambil menghela nafas dia berkata, sebulan yang lampau pernah turun hujan lebat beberapa kali, air sungai Hong Hong pada meluap membobolkan tanggul-tanggulnya sehingga seluruh kampung mengalami. Kebanjiran hebat sekali, kampungku terpisah dengan kampung Fui Kicun hanya seratus li lebih, maka masih keburu menyingkir bersama keluargaku. Leng Hong dengan tidak menunggu sampai orang tua itu selesai berbicara, ia sudah memotong sambil bertanya, Elo Opek, kampung Lim Cun bagaimana? Orang tua itu menjawab, apakah yang dimaksudkan olahmu bukan Lim Cun sebelah barat yang terpisah lima puluh li dari KHO Kicun? Di sana pun dikhawatirkan sudah menjadi lautan besar pula. Setelah mengucapkan terima kasihnya, dia pun berpamitanlah dari orang tua itu. Waktu dia memikirkan To'anyo bersama anak darahnya yang cantik tertimpah bencana alam yang kejam ini, dia pikir bagi mereka lebih banyak celakanya daripada selamat, hingga hatinya gugup cemas bukan buatan. Mula-mula dia berniat hendak membentangkan kengsin kangnya untuk pergi melihat ke daerah itu, tapi, karena khawatir terlampau menarik perhatian orang, terpaksa ia urungkan niatannya itu. Begitulah sejak pagi dia berjalan sampai senja, tanpa makan tengah hari. Di sepanjang jalan benar saja terlihat banyak sekali penduduk yang mengalami bencana alam ini melarikan diri dengan berbondong-bondong, hingga hatinya merasa tertusuk sekali menyaksikan kesengsaraan penduduk itu. Dan setelah terpisah dengan kampung lincun kurang lebih seratus li lagi, dia tanyakan pada salah seorang penduduk tentang keadaan dalam kampung itu, dari siapa ia diberitahukan bahwa kampung yang dimaksudkan itu dan sekitarnya sejauh sepuluh li, baru kemarin malam saja digenangi air. Mendengar keterangan begitu, Leng Hang jadi terkejut seperti orang disamber geledek saja, hingga untuk sesaat dia berdiri terpaku, merasa pilu sekali berpikir, kira bagaimana dia harus menolongi ahlan ibu dan anak. Rumah gubuknya itu dibangun menyender dengan gunung, pikirnya, daerah di sekelilingnya memang juga cukup tinggi, bila mereka naik di atas puncak gentingnya, untuk setengah hari mungkin air belum dapat melandanya. Sekarang kampung lincun sudah habis digenangi air, perjalanan sukar dijalani, lebih baik aku pergi ke sana dengan menyewa perahu saja. Dengan mengeluarkan ongkos yang cukup besar, lalu dia menyewa sebuah perahu, dan dengan berlawanan dengan arah banjir, mereka menuju ke tempat yang dimaksudnya itu. Pada saat itu air yang mengalir sangat deras sekali, tukang perahu itu dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya mendayung perahunya, tapi lajunya perahu itu tetap perlahan sekali, hingga hati lenghang bertambah gugup saja. Lalu dia minta satu pengayuh lagi, dan sambil mengeluarkan tenaga dalamnya, dia pun bantu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendayung perahu itu, hingga dengan mendayung berduaan dapat juga mereka membuat lajunya perahu itu menjadi pesat juga. Setelah berlayar tiga jam lamanya, pada saat itu sudah tengah hari, tukang perahu sudah kehabisan tenaga, maka dia pun tidak dapat melanjutkan mendayung lagi, dia sudah hendak mengasoh untuk memelihara semangatnya, tapi lenghang tidak menghiraukannya dan dengan seorang diri saja kini dia mendayung perahu tersebut. Sebentar kemudian banjir itu semakin bertambah tinggi dan hebat, sedangkan jalanan tidak dapat dikenali lagi, dan sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah air belaka, hingga dalam hati lenghang mengetahui, bahwa daerah ini terpisah dengan lingcun sudah tidak berapa jauh lagi, maka sambil menghempos semangatnya dia mendayung terlebih giat lagi. Dia lihat di sepanjang jalan yang dilewatinya, seluruh rumah sudah digenangi air bah, hingga banyak penduduk yang naik di atas pohon atau atap rumah yang tinggi, dengan di tangan mereka memegang obor yang menyala. Orang banyak ketika melihat lenghang mendatangi ke arah mereka, obor mereka lalu dibolang-balingkan sambil berteriak-teriak minta pertolongan. Lenghang yang memikirkan keselamatannya ahlan ibu dan anak, dia berpura-pura tidak mendengar teriakan-teriakan orang banyak, hanya berlayar terus saja dengan hati yang penuh kekhawatiran. Kini terpisah dengan kampung lingcun sudah semakin mendekat, hingga hatinya pun bertambah tegang, tangannya sudah berkeringat, sedangkan di dalam hati dia berpikiri, asalkan, asalkan mereka naik di atas genting saja, maka mereka masih mungkin dapat ditolong. Perau kecil itu lalu masuk ke dalam kampung lingcun. Pada saat itu dengan hati berdebar-debar lenghang memandang keempat penjuru, dia hanya melihat air melulu, seluruh bangunan di kampung itu sudah digenangi air bah, hingga hanya ada berapa batang pohon goutong saja yang masih terlihat cabangnya di atas permukaan air banjir itu. Hatinya menjadi tawar sekali, dia yang sudah mendayung sehari semalam, seluruh tenaganya sudah habis, kini melihat pengharapan satu-satunya hilang pula, maka seluruh badannya dirasakan lemas sekali, maka dengan tidak disadarinya lagi dayungnya jatuh ke geladak perau, sedangkan orangnya pun turut jatuh semaput. Lenghang yang sejak kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, dia terus dipelihara dengan kasih sayang oleh To'anyu. Terhadap pahlan dia paling baik sekali, karena sekalipun mereka tidak terang-terangan menyatakan kesayangan mereka masing-masing, tapi dengan tindak tanduknya terang sekali lebih menang daripada perkataan yang diucapkan itu. Dia hanya berharap dapat membalaskan sakit hati kedua orang tuanya, sebelum itu dia ingin mencari buah hiatku untuk menyembuhkan pandangan Ahlan, kemudian membawa Ahlan serta ibunya ke satu tempat yang indah seperti dalam lukisan, tapi, sekarang, mimpi indah yang dibayangkannya itu kini telah buyar seluruhnya. Lenghang rasakan dadanya panas, kemudian dingin, seakan-akan dia dapat mendengar darah yang mengalir di tubuhnya, darah yang mengalir di jantungnya, jantung itu seakan-akan pecah dan hatinya pun turut pecah pula. Kemudian dia menarik nafas, sambil membantah, dunia ini ternyata tidak kekal, hingga apa saja selalu berubah-ubah, sehingga hanya barang logam seperti tembaga saja yang tak mudah berubah. Benar, penghidupan di dunia ini memang penuh dengan kesengsaraan, berpisah hidup, berpisah mati, putus harapan, kepedihan, dan masih ada apa lagi yang perlu diharapkan. Dalam saat itu juga, dia rasakan antara dunia dengannya seolah-olah tidak ada hubungannya lagi, sedangkan pikirannya seakan-akan sedang memasuki satu dunia yang lainnya pula. Lenghang lalu berkata pada dirinya sendiri, Ahlan, Ahlan, kau jangan menangis. Tuaku akan datang menemanimu. Pengah dia mabuk ke payang ini, sekonyong-konyong belakangnya didorong orang, hingga dengan terkejut dia bangun berdiri, dan waktu dia balikan kepalanya memandang, dia lihat orang itu adakah si tukang perahu. Ternyata waktu dia jatuh semaku tadi, tukang perahu sudah siuman dari tidurnya, dan setelah dia nyalakan api, dia lihat lenghang dengan muka pucat terbaring di geladak perahunya, mukanya tidak tampak warna darah. Dan tak kala melihat muka pemuda kita yang sedang terlongong-longong dan seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, sekonyong-konyong dia lihat pemuda kita tertawa dan lalu berkata pada dirinya sendiri, hingga dengan tidak sabaran lagi dia telah mendorong tubuh pemuda kita. Sesudah terbangun dari melamunnya dan menyadari apa yang telah terjadi atas dirinya, hatinya merasa pilu dan cemas, sehingga dia pun tidak berani memikirkan masa depannya. Pada saat itu hari pun sudah pagi lagi, lalu diaperintahkan tukang perahu berlayar balik. Mengikuti aliran air laju perahu sangat pesat sekali, hingga tidak sampai dua jam lamanya mereka pun sudah sampailah di pantai pula. Leng Hang setelah turun dari perahu dan mencampurkan diri di antara korban bencana banjir itu, dia perhatikan satu persatu orang yang mengalami bencana itu, tapi di antara mereka dia tidak menemui orang yang dicarinya. Maka dengan putus harapan dia pun tidak mau lagi bercampuran dengan penduduk yang mengalami bencana itu, sedangkan pikirannya hanya ditujukan pada satu jurusan saja, yaitu pulang. Jalan yang diambilnya kini tidak lagi jalan besar, melainkan jalan kampung yang kecil dan memotong jalan, agar supaya lebih cepat sampainya, dari situ dia mengambil jalan gunung yang sepi dan lengang. Kalau lapar dia makan buah-buahan yang terdapat di jalanan, sedangkan minumnya dia minum air sungai yang jernih. Jalan gunung itu yang tidak putus-putusnya, seakan-akan tidak ada ujungnya, maka dalam hati lenghang berpikir, biarlah bila ujung jalan ini dijumpai, itulah berarti bahwanya Wakun sudah sampai. Begitulah dia berjalan tanpa tujuan, dan tatkala berjalan sudah berapa hari lamanya, kini dah melihat di sebelah depan terdapat satu jalan yang menuju ke C.L. Leng, hingga hatinya terkejut dan berkata, Soh Kaha Onio tinggal di C.L. Leng, baiklah aku menjenguknya sekali saja, setelah itu, aku akan mencari pembunuh orang tuaku, kemudian, dia pun tidak mengetahui lagi apa yang hendak dikerjakannya selanjutnya. Lenghang setelah masuk ke dalam kota, otaknya terasa kosong melompong, tujuannya hanya satu, yaitu berjalan terus. Setelah dia lewati lagi gang, kemudian di depannya dia melihat pintu besar berwarna hitam dan di atas pintu itu tergantung besi pengetuk pintu yang tampak kuning seperti emas, di depan pintu itu terdapat dua orang serdadu penjaga, hingga dia pun segera mengetahui, bahwa itulah tempat tinggal T.L.T., kurang lebih sama dengan bupati. Lalu dia jalan menghampiri sambil bertanya, Saudara, apakah rumah ini rumah Kongkan dari T.L.T.? Aku Gou Lenghang ingin mencari dan bertemu dengan Nona Soe Wichie. Perjaga pintu tersebut ketika melihat wajah pemuda kita yang kini berpakaian sangat kotor dan tidak keruan, tapi wajahnya tampak tampan sekali, lagi pula waktu mendengar bahwa dia menanyakan anak angkat T.L.T., dia pun segera mengetahui, bahwa pemuda kita tentulah orang yang mempunyai asal-usul yang terang, oleh karena itu, tanpa berani berlaku ayalah-ayalan lagi dia lalu masuk ke dalam untuk melaporkannya. Berselang sejurus antaranya, lalu keluar seorang yang tampaknya seperti orang pesuruh dari orang berpangkat itu, yang dengan laku sangat hormat sekali lalu berkata, Gou Kong Chu silahkan masuk, Sio Chia sedang menantikan di ruangan tamu. Baru saja dia jalan setengahnya, Soe Wichie sudah datang menyambutnya, Lenghang melihat dia tersenyum manis sekali bagaikan bunga yang sedang mekar, wajahnya tampak sangat gembira. Selama beberapa bulan tidak berjumpa ia tampak agak lebih kurus, tapi mukanya tampak bertambah cantik. Lenghang sambil memberi hormat lalu berkata, Soe Hon Yeo, apakah kau baik-baik saja selama ini? Aku bersama Hiong Te E sebenarnya ingin datang bersama-sama, tapi di tengah jalan dia dipanggil pergi oleh seorang L-O-Cian Pue E, maka untuk itu dia mengirim salam kepadamu dan menanyakan tentang kesehatanmu. Soe Wichie dengan segera menjawab dengan lemah lembut, Gou Kong Chu silahkan masuk ke dalam, Tempo hari begitu kita saling berpisah, hatiku sangat memikirkan tentangkah saja, setiap hari aku senantiasa menantikan kedatanganmu untuk menjenguk, waktu dia berkata sampai di situ, seakan-akan dia dapatkan yang perkataannya itu agak tidak sesuai, hingga dengan muka merah dia lalu berhenti berkata-kata. Lenghang yang melihat sepasang matanya yang indah, tidak terasa lagi dia terpikir akan diri ahlan, sedangkan di dalam hatinya dia berkata, ai, sungguh banyak miripnya. Hanya yang satu begitu beruntung sekali, sedangkan yang lainnya mengalami bencana yang sangat menyedihkan. Oh, Tuhan, mengapakah kau tidak adil sekali? Huyai Chie yang melihat pemuda dihadapannya tiba-tiba tinggal terpekur saja, hatinya jadi merasa heran, dan bersamaan dengan itu, tidak terasa lagi perasaan sayang dan kasihannya semakin jadi mendalam. Dengan suara yang lemah lembut dia berkata, Gou Kong Chu, apakah kau datang dari daerah kebanjiran? Lenghang menganggukan kepalanya, kemudian Huyai Chie melanjutkan perkataannya, Sungai Hanghao, Sungai Kuning, setiap tahun selalu menimbulkan bahaya banjir, para pembesar yang diharuskan bertugas membetulkan tanggul-tanggul sungai itu, biasanya hanya pandai memeras rakyat saja dengan jalan memungut pajak dari rakyat jelata yang katanya untuk dipakai membetulkan tanggul-tanggul itu, tapi kenyataannya uang yang didapatkan itu masuk kantongnya sendiri, sehingga waktu bahaya banjir datang, siang-siang mereka sudah melarikan diri meninggalkan rakyat yang pernah diperasnya, hingga ayah angkatku pun sangat geram menyaksikan tingkah laku pembesar. Pembesar itu, dan dia pun sudah ingin melaporkan kekejadian ini kepada gubernur. Leng Hang menjadi tergerak hatinya mendengar perkataan Nona ini, semulanya dia ingin membuka mulut untuk menanyakan lebih lanjut, tapi karena Huyai Chie kelihatannya sangat girang sekali, maka dia tidak sempat mengajukan pertanyaannya, lebih-lebih ketika si Nona berbicara terus dan tidak henti-hentinya, menceritakan tentang kisahnya sendiri. Ternyata tempat Nona Huyai Chie menyenderkan dirinya pada sahabat ayahnya adalah seorang tayau, bupati, Shikim, begitu dia lihat Nona So ini, orang tua ini jadi sangat girang, dan atas penuturan Nona ini, dia merasa terharu sekali, hingga dengan segala senang hati dia suka menerima anak darah kawannya untuk tinggal bersama-sama dengannya. Orang tua itu sudah berumur 50 tahun lebih, dan dia sangat menyayangi sekali terhadapnya, dan dia sering-sering menghela napas karena dia tidak mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan, oleh karena itu, dia lalu angkat orang tua itu sebagai ayah angkatnya, hal mana telah menyebabkan orang tua itu merasa sangat girang sekali. Sebenarnya Leng Hang ingin pamitan, tapi melihat Nona itu menceritakan kisahnya dengan gembira, tidak tega rasanya untuk meninggalkan dia dengan segera. Huyai Chie setelah berkata-kata demikian, dia lihat pemuda kita sangat memperhatikan kisahnya, hingga dia pun menjadi sangat girang di dalam hatinya. Sekonyong-konyong dia berkata, Gou Siang Kong, kau lihatlah, karena saking girangnya, sehingga aku berlaku sangat tolol sekali. Kau yang telah datang dari tempat yang jauh, tentu sekali sangat lelah, aku malah mengoceh tidak keruan, baiklah kau mandi dan tukar pakaian dahulu, kemudian kau boleh beristirahat. Sesudah itu dia perintah babu untuk menyediakan air panas, untuk Leng Hang mandi. Leng Hang setelah mandi dan bertukar pakaian, dia rasakan badannya amat segar sekali, tapi perasaan itu hanya hingga sebentaran saja, sebab pikirannya kemudian menjadi ruat demi memikirkan sesuatu yang dialaminya. Huyai Chie menunggu Leng Hang, setelah pemuda itu selesai mandi, lalu diantarkan ke kamar tidur sambil berkata, kau baiklah beristirahat sebentar, setelah kau bangun, lalu kita boleh makan malam, baru sesudah itu kita boleh melanjutkan cerita kita yang belum selesai. Setelah waktu makan tiba, Leng Hang lalu mengikuti babu untuk bertandang ke kamar Chia-nya, yang setelah melewati dua lorong, dihadapannya terlihat sebuah pintu bundar, dan babu itu lalu berkata, inilah tempat tinggal Chia-nya kita. Leng Hang setelah masuki kamar bundar itu, hidungnya lantas dapat menangkap hawa yang harum semerbat, ternyata dalam taman di situ ditanami pohon-pohon bunga melati, di belakang gunung-gunungan buatan terdapat air mancur, yang di waktu sinar putri malam jatuh di atas air terjun itu, tampak memancarkan warna-warni yang gilang-gemilang, hingga pemandangan itu sungguh luar biasa sekali indahnya. Leng Hang melihat Wee Chie sedang menantikannya dengan duduk di pinggir sebuah meja, di atas mana sudah diatur hidangan dan sayur-mayur, kemudian dia dipersilahkannya duduk di sisinya. Dengan lemah lembut ia berkata, apakah KHA Onio sudah lama menantikan aku? Dengan tertawa Wee Chie menjawab, Gou Siang Kong, ternyata kau terlampau sopan santun. Mari, kita minum arak dahulu, waktu dia mengucapkan perkataan kita, tidak terasa lagi dia merasa sedikit malu. Leng Hang tanpa tujuan tertentu lalu mengangkat cangkir araknya untuk minum isinya, dengan mana Wee Chie pun menelat sedikit malu. Dengan perkataan yang lemah lembut Wee Chie coba menghibur pemuda kita, Leng Hang yang hatinya penuh diliputi kesedihan, dia berpikir untuk menghilangkan kesedihannya itu dengan jalan minum arak, begitulah secangkir demi secangkir dia hirup araknya. Si Nona sendiri pun minum secangkir pula, hingga mukanya menjadi agak merah. Di bawah sorotan sinar lampu minyak, pipinya yang berwarna putih kini tampak bersemu dadu, hingga tampaknya begitu indah bagaikan sekuntum bunga yang baru mekar saja. Sekonyong-konyong dia berkata, hari itu aku berjumpa dengan Tuan Li. Li Xiangkong panggil kau Tuako, bukan? Dia sungguh mengagumimu, aku, aku pun mengharapkan, bahwa pada suatu hari aku pun dapat memanggilmu dengan sebutan Tuako juga, bukankah hal itu sangat baik sekali? Leng Hang sudah agak dipengaruhi oleh Susu Macan, melihat si Nona sungguh indah dan cantik sekali, dia pun berkata, aku pun sangat mengharapkan sekali akan mempunyai seorang Moai-Moai, adik perempuan, sepertimu. Dengan penuh rasa girang yang memuncak Kau Yei Chiai berkata, Tuako, benarkah hal itu? Kau tak usah panggil aku dengan sebutan So Kha Onio lagi, ibuku panggil aku Siowie, kau pun boleh panggil begitu juga terhadapku. Kemudian dia pun melanjutkan, Tuako, sejak kepergianmu, aku sungguh memikirkan dirimu saja, setiap hari aku menghitung-hitung hari lalu, aku ketahui bahwa kau pasti akan datang kepadaku. Pagi hari ini aku dengar burung gereja berkicau di dahan pohon, hingga aku pun mengetahui bahwa kau pasti akan datang. Lenghang berkata, Siowie Moai-Cu, aku, aku. Siowie lalu melanjutkan perkataannya, tak usah kau katakan Tuako, aku pun mengetahui yang kau pun senantiasa memikirkan tentang diriku, bukankah begitu? Ayah angkatku yang melihat aku senantiasa tidak bergembira, mengira bahwa aku jatuh sakit. Tuako, hatiku senantiasa merasa risau sekali. Tuako, kau tidak akan meninggalkan aku lagi ya? Aku tahu bahwa kau tidak suka tinggal di sini, bila kau ingin mengembara di kalangan Kang O, masakah aku tidak ingin turut bersamamu? Lenghang yang mendengar perkataan si Nona yang penuh rasa kasih sayang, hatinya merasa tergerak dan terharu sekali. Huye Chie duduk dekat sekali dengannya, hingga hawa wangi yang memancar dari tubuhnya dapat dirasakan oleh Lenghang. Dia sendiri memangnya tidak begitu gemar minum arak, pada saat itu dia bermaksud untuk menghilangkan kesedihannya dengan jalan menenggak arak, dan kini waktu dia angkat kepalanya memandang pada Nona So, ternyata si Nona tengah memandang padanya dengan perasaan cinta yang mendalam sekali. Lenghang rasakan matanya itu begitu lembut dan mesra, dia kini yang sudah kena dipengaruhi susu macan darahnya agak naik, setelah memandang pula, dia pun tidak dapat lagi mengendalikan gelora hatinya, maka dengan serta merta lalu dia ulurkan tangannya memegang tangan si Nona sambil berkata, Mo'ai Chu, adik, Dinda, kau sungguh cantik sekali. Huye Chie yang dicekal tangannya, tidak berusaha untuk melepaskannya, dia biarkan saja diusap-usap oleh pemuda kita, dia rasakan tangan Lenghang yang hangat terus menjalar ke seluruh tubuhnya, hatinya merasa lemas dan mesra sekali. Dia yang sejak kecil sudah ditinggal mati oleh ibunya, sekalipun ayahnya sangat mencintainya, tapi selama berapa tahun berselang, dia yang sudah sebat tangkera, bila di malam terang bulan hanya duduk sendirian menggadangi bulan, sungguh hatinya merasa kosong dan kesepian sekali, tapi kini hatinya sudah terisi, sehingga dunia kini sudah berubah begitu indah, dengan segala galanya yang ada di muka bumi ini menjadi serba indah pula seluruhnya. Demikianlah khasiatnya, cinta. Lenghang dengan penuh kemesraan memanggil, Mo'ai Chu. Huye Chie dengan lembutnya menyahut, Tuako, ada apa? Lenghang dengan terputus-putus berkata, Aku, aku, ingin sekali mencium matamu. Huye Chie merasa sangat malu sekali, dia yang memang bertabiat sopan dan lemah lembut, melihat Matt Lenghang tengah memandangnya seakan-akan menantikan jawahannya, dia pun tidak tega untuk menolaknya, begitu juga dalam sanubarinya memang dia tidak ingin menolaknya. Lalu, dia meramkan matanya, begitulah dia menantikan cuman pemuda kita, dalam detik-detik itu dia tidak inginkan segala apapun di dunia ini, semuanya dirasakannya bagaikan awan putih yang tengah berarak-arak di atas langit tidak ada gunanya. Setelah itu, dia merasakan pemuda kita menciumi matanya berulang-ulang, dalam hati dia berkata, dia sungguh seorang jantan sejati, cuma dia terlampau kuno sekali dan kering. Waktu kemudian dia meleki matanya kembali, dia lihat pemuda kita seakan-akan seorang yang sedang mabuk ke payang, dalam hati dia berpikir, Tuako, dikhawatirkan kau mabuk karena terlampau gembira agaknya, bukankah? Sekonyong-konyong, dari luar jendela terdengar suara hlaan nafas seseorang yang amat sedihnya. Lenghang yang sedang merasakan puncak kenikmatannya dalam lembah asmara, sekalipun dia mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, dia tidak mendengar suara hlaan nafas orang di luar jendela, berhubung pikirannya sedang tenggelam di lautan asmara, sedangkan Hwe Chie sendiri juga tidak mendengar suara itu karena dia pun sedang merasakan kemesraan bercinta kasih, pada saat itu harapannya adalah bila mungkin dunia ini tidak berjalan ataupun berkisar, sedangkan detik-detik tidak berjalan agar dia dapat menikmati kemesraan cinta itu lebih lama pula, dari itu, di manalah dia mendengar suara hlaan nafas di luar jendela tersebut. Kejadian dia di dunia ini memang seperti juga sudah diatur oleh yang berkuasa, andai kata suara hlaan nafas itu terdengar oleh Lenghang dan dia buru-buru mengejarnya, maka pasti sekali penghidupannya akan mengalami perubahan yang besar sekali. Ternyata di balik gunung-gunungan palsu, duduk seorang wanita yang lemah lembut, dia ini tidak henti-hentinya menangis, waktu angin malah meniup pipinya, dia bergemetaran karena dinginnya tapi rasa dingin itu jauh. Lebih ringan bila dibandingkan dengan perasaan hatinya yang merasa putus asa dan pilu sekali. Setelah dia menangis puas, perasaan marahnya mulai hilang, dan suatu perasaan yang seumurnya belum pernah dirasakannya, telah bersarang di dalam dadanya. Orang lain adalah anaknya orang besar, aku hanya seorang, aku hanyalah seorang gadis desa yang buta, bagaimana dapat dibandingkan dengan orang lain dan hatinya berpikir lebih jauh, tuaku, aku pun tidak menyalahkanmu, aku sesungguhnya tidak pantas menjadi pasanganmu. Tuaku, kau tidak usah memikirkan pula tentang gadis, desa yang bodoh, baiklah kau kawin dengan nona so saja, dia yang dari kecil sampai besar dibesarkan dalam lingkungan desa, seumurnya belum pernah mengalami perbuatan dusta dan palsu, dia pun belum pernah merasakan dirinya tertipu oleh orang lain, dan sekarang barulah dia rasakan perasaan itu, karena dia rasakan orang yang seumurnya menjadi idam-idamannya, dia mengira bahwa pemuda kita adalah seorang laki-laki yang sempurna, tapi ternyata akhirnya dapat menipunya juga, dengan jalan memindahkan kasih sayangnya pada lain gadis. Segala impiannya yang muluk dan indah kini sudah buyarlah sana asap tertiup angin, hingga yang ketinggalan sekarang hanyalah perasaan sedih dan pilu saja, maka saking pilunya, dia merasa seakan-akan hatinya sedang dimakan oleh seekor ular yang berbisa. Cinta akhirnya memenangkan segala galanya, dia pun tidak merasa dendam kesumat pada kekasihnya karena dia berpikir, aku masih tetap mencintai Tuako, aku ingin Tuako senantiasa sehat-sehat saja, asal saja dia selalu segar bugar, apalagi yang aku inginkan. Tuako dengan Nona Soa adalah pasangan yang setimpal dan cocok sekali, aku mengapa harus menyelak di antara mereka untuk menyusahkan Tuako saja? Pergi! Pergi! Biarlah aku pergi sejauh-jauhnya untuk membiarkan melaksanakan cinta kasih mereka. Lalu dia bangkit dan berjalan perlahan-lahan waktu sinar putri malam menyinari tubuhnya, maka terbentuklah bayangan panjang yang berpeta di bumi. Sekalipun dia tidak melihat bayangannya sendiri, tapi dalam hati dia berpikir, mulai hari ini, aku adalah seorang yang sebatang kera, bayangan, oh bayangan, hanya engkau saja yang senantiasa menemaniku. Perlahan-lahan dia pun sudah pergi jauh sekali, seorang yang berbudiluhur mengalami nasib yang demikian memilukan hati, perlahan-lahan bayangannya ditelan oleh kegelapan malam yang tidak berbatas. Keesokan harinya lenghang lalu minta diri dari Nona Soa. Huye Chie yang mengetahui bahwa pemuda kita ingin menuntut balas sakit hati orang tuanya, dia pun tidak berusaha untuk menghalang-halanginya, baru saja lenghang ingin berangkat, sekonyong-konyong hatinya tergerak dan dia pun berpikir, ayah angkatnya Soe Kha Onio adalah pejabat tayau dari daerah 8 kewedanaan di Soateng Barat, aku mengapa tidak coba menyelidiki jejaknya ahlan ibu dan anak. Dalam pada itu dia pun berkata pada Huye Chie, waktu Huye Chie mendengar pemuda kita dalam menyebutkan nama Anlan, perasaannya begitu penuh kasih dan sayang, hingga tidak terasa lagi hatinya merasa sedikit tidak enak. Dia pun berdiam diri sebentar, dan satu pikiran melintas di otaknya, sudah beberapa kali dia berusaha untuk mengatakannya, tapi perasaannya yang lebih mementingkan diri sendiri melarangnya akan berbuat demikian. Di dunia ini, bagi wanita kebanyakan, perasaan mementingkan diri sendiri dan cemburu adalah paling menonjol, maka dengan berperasaan demikian, hal ini akhirnya dapat membuat seorang wanita yang tadinya lemah lembut dan berbudiluhur berubah menjadi seorang wanita yang kejam dan jahat. Begitulah perasaan tersebut berperang dalam hatinya Huye Chie, dia yang memangnya anak seorang pembesar pula, sejak kecil sudah dibiasakan dimanja oleh ayahnya, dia yang memang sangat cerdik, kemarin malam waktu Leng Hang datang dan bercakap-cakap, dia telah lihat mukanya sedikit berubah, waktu itu di akhirah karena pemuda kita tengah diganggu oleh banyak pikiran, tapi nyatanya dia hanya dapat menebak separuh. Pada saat ini setelah dia mendengar kata-kata pemuda kita, maka seluruhnya telah menjadi terang-benerang. Dia tahu, andai kata dia menjelaskan hal yang sebenarnya, maka kebahagiaannya akan lenyap pada saat itu juga, tapi ajaran ayahnya sendiri yang bengis, seakan-akan masih mengiang-ngiang di telinganya. Pada saat ini, dia rasakan jika dibandingkan dengan keadaan 10 tahun yang lampau, perasaannya kini jauh lebih sedih dan goncang. Akhirnya dia dapat mengambil keputusan yang pasti, karena satu tindakan yang didorong oleh pertimbangan yang luhur akhirnya telah memenangi perasaannya yang bersifat terlampau mementingkan diri sendiri itu. Maka dengan suara yang agak gemetar dia bertanya, Nona Ahlan yang kau maksudkan itu, apakah bukannya wanita yang bertubuh kecil langsing? Lenghang yang lama sekali tidak mendengar dia menjawab, seakan-akan sedang memikirkan satu soal yang sulit. Kini waktu secara sekonyong-konyong dia ditanyakan olehnya, dia masih mengira bahwa Nona itu menanyakan soal Ahlan dengan jelas dan bermaksud untuk membantu untuk mencarinya, maka tidak terasa lagi dia pun merasa sangat berterima kasih sekali dan berkata, Siawie Mo Aichu, Ahlan memang benar seperti apa yang kau katakan itu, aku harap kau perhatikan sungguh-sungguh, kedua matanya adalah putah. Huyie Chie kemudian memanggil pada budaknya sambil diperintahkan, lekas kau panggil Ahlan Kha Onio datang untuk menjumpai Gou Xiangkong. Begitu perkataan ini diucapkan, Lenghang merasa di luar dugaan sama sekali, dia seakan-akan tidak dapat mempercayai atas pendengarannya sendiri, buru-buru dia bertanya, Mo Aichu, kau, kau mengatakan apa? Budaknya itu pun tidak mengerti jelas maksud majikannya, maka sambil membelalakan matanya ia memandang pada Nona majikannya sambil berdiri terpekur di situ. Huyie Chie berkata pula, aku menyuruhmu untuk memanggil Nona Ahlan datang kemari. Budak itu kini barulah mengerti jelas perintah majikannya, sambil mengeluarkan suara ah buru-buru dia berlari-lari melaksanakan tugasnya, Lenghang yang tidak dapat mengendalikan lagi perasaannya, buru-buru berlari juga sambil mengikuti budak itu. Huyie Chie yang menampak sinar pandangannya pemuda kita luar biasa girangnya, dan hal itu teranglah menunjukkan perasaan cinta yang sangat mendalam terhadap Ahlan, hingga tidak terasa lagi hatinya menjadi hancur dan dia pun berputus harapan, dan sambil menutupi mukanya, buru-buru dia pun lari ke dalam kamarnya, dari mana dengan sekonyong-konyong dia mendengar suara Lenghang yang bergemetar sedang menanyakan budaknya. Dia, bagaimana, jam berapa, meninggalkan tempat ini? Budak itu menjawah, kemarin malam. Lenghang lalu bertanya pula, dia mengapa secara sekonyong-konyong ingin meninggalkan rumah ini? Kedengaran suara budak itu menyahut, aku tidak tahu. Waktu dia ingin meninggalkan tempat ini, dia telah menitipkan sepucuk surat yang dipesannya untuk disampaikan pada Gou Xiang Kong, kepala rumah tangga yang mengurus budak-budak karena melihat dia bukanlah seorang budak biasa, melainkan adalah orang yang telah ditolong oleh majikan kita, maka waktu dia memaksa hendak meninggalkan tempat ini, dia pun tidak berani menghalanginya maupun melarangnya. Dengan perasaan yang gugup, Lenghang berkata, lekas kau berikan suratnya itu kepadaku. Dia yang mengetahui bahwa Ahlan masih hidup di dunia maya ini, hatinya girang tidak kepalang, dia tidak mengerti mengapa dia ingin meninggalkannya, dia telah melupakan perbuatannya semalam akibat terlampau banyak minum susu macan. Setelah dia sambuti surat itu, dan baru saja bermaksud untuk membukanya, tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara yang lemah lembut mengatakan, Tualko, kau sendiri pun harus baik-baik menjaga dirimu sendiri. Waktu dia menolehkan kepalanya memandang, ternyata orang itu adalah WC yang kini mukanya penuh tanda bekas-bekas air mata, hingga tidak terasa lagi dia merasa. Terharu sekali, tapi dia yang pikirannya sedang kacau karena ingin sekali segera mengejar pada Ahlan, saat itu tidak dapat mencari daya untuk menghiburnya. Dia hanya dapat berkata, Mo'ai Chu, kau sungguh terlampau baik memperlakukanku. Hatiku mengetahui jelas, setelah aku dapat mengejar Ahlan, barulah aku datang kembali untuk menjengukmu. Huyei Chieh hanya dapat menganggukan kepala saja dengan perasaan ingat-ingat lupa. Leng Hang lalu melambaikan tangan kepadanya, kemudian dengan tidak menolakkan kepalanya lagi dia sudah lari cepat sekali. Aku merasa puas sudah terhadap cium asmaranya, sekalipun di hatinya dia mempunyai kekasih lainnya pula, tapi aku sudah merasa puas terhadapnya. Hari depan masih banyak bagiku, aku pun tidak bersendirian pula, hal itu patutku ingat seumur hidupku. Aku, aku, ingin hidup terus dan beginilah perjalanan hidupku ini dan tanpa terasa pulair matanya mengalir turun melalui kedua pipinya. Ombak yang besar mendampar-dampar, itulah suasana di Pulau Taichiabtu, sinar matahari yang jatuh di laut memperlihatkan warnanya yang kemerah-merahan, hingga menyebabkan ombak itu menjadi beraneka warna dan berubah-ubah, sebentar biru sebentar merah, hingga tampak indah sekali di pemandangan mata. Sebuah perahu kecil perlahan-lahan menyusur pantai, sekalipun dasar perahu sudah menyentuh pasir, tapi sesungguhnya terpisah dengan pantai masih kurang lebih lima tombak lagi. Di atas perahu kecil itu terdapat dua orang. Penumpangnya, seorang yang duduk di kepala perahu kecil itu adalah seorang pendekta tua, sedangkan di bulitan perahu itu duduk seorang pemuda yang berwajah tampan lagi muda belia, tidak usah dikatakan lagi, mereka berdua ini adalah salah seorang pemilik Pulau Taichiabtu, Penghoan Xiangjin, sedangkan pemuda itu tentu saja bukan lain daripada Li Xiaohiong adanya. Li Xiaohiong setelah berhasil menjatuhkan bangsa asing yang sangat tangguh itu di gunung Kuiyaisan, maka julukannya Buei Hiang Xin Kiam sudah menjadi terkenal dan tersiar luas sekali dalam kalangan Kang O, hingga di tiap tempat selalu ada orang yang memuji tinggi kepadanya, tapi sebaliknya orangnya sendiri tidak mengetahuinya sama sekali, karena sejak dia merobohkan Kin Lungo, dia sudah dengan segera dibawa lari oleh Penghoan Xiangjin, sekarang, dia dan orang tua itu sudah tiba kembali di Pulau Taichiabtu. Di sepanjang jalan Li Xiaohiong sudah menanyakan berulang-ulang, tapi Penghoan Xiangjin hanya diam saja merahasiakan sesuatu padanya dan dia hanya berkata, pokoknya kau turut denganku, pasti kau akan mendapatkan tidak sedikit kefaedahannya. Atau bila tidak menjawab begitu, dia hanya mengganda tersenyum saja, tidak menjawab pertanyaannya itu. Li Xiaohiong sekalipun sangat menghormati serta menjunjung tinggi terhadap orang tua yang mempunyai kepandayan yang luar biasa serta sudah memberikan pelajaran yang hebat kepadanya ini, hatinya masih tetap merasa bimbang karena sesungguhnya dia masih mempunyai banyak urusan yang belum sempat dia selesaikan, tapi dia tidak enak untuk memberitahukannya, hanya dengan damdiam terpaksa mengikuti saja orang tua itu. Waktu perahu mereka sudah keluar dari laut, dia yang baru tahu sekalipun hendak berlaku gugupun percuma saja, terpaksa dengan menekan perasaannya dia pun berusaha tidak mengingat-ingat urusan yang belum sempat diakerjakan itu. Penghoan Xiangjin pun tidak mengajak dia bicara apa-apa, hanya tersenyum-senyum saja dengan penuh rahasia dan memandang kepadanya sambil duduk di muka perahu. Li Xiao Hiong yang duduk di bulitan perahu, kini dia tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, tapi dengan termangu-mangu dia duduk di situ, sedangkan hatinya dengan tidak terasa lagi jadi teringat pula akan jurus demi jurus yang dialaminya selama bertempur dengan Qin Lungo tadi. Diam-diam dia berpikir sambil berkata pada dirinya sendiri, umurnya Qin Lungo itu jika dibandingkan denganku, tidak terpaut terlampau banyak, paling banyak dia baru berusia 30 tahun lebih, tapi tenaga dalamnya begitu hebat sekali, hingga sejak aku menerima pelajaran penghoan Xiangjin dan setelah mengalami berapa kali pertempuran hebat, boleh dikatakan tenaga dalamku sudah maju pesat sekali. Tapi, berlawanan dengannya ternyata masih kurang, andai kata penghoan Xiangjin tidak mengajarkan jurusnya yang tunggal itu, mungkin juga hasilnya akan menjadi lain, karena jurus tunggal itu adalah yang paling sempurna dan terhehat, hingga seandainya tenaga dalam Qin Lungo pun lebih tinggi sekalipun, sukar juga agaknya untuk menahan jurus tunggal yang luar biasa itu. Tatkala berpikir sampai di situ, tidak terasa lagi dia menjadi sangat girang sekali, maka dengan tidak disadari lagi dia sudah terlepasan omong sambil berkata, sungguh hebat, sungguh jitu. Dengan sekonyong-konyong penghoan Xiangjin pun menyelak sambil herkata, tunggulah, sebentar lagi masih ada yang jauh lebih hebat dan jitu daripada apa yang kau duga semula. Waktu Li Xiaoheng mengangkat kepalanya memandang pada orang tua itu, ternyata penghoan Xiangjin sedang memandang padanya dengan senyumnya yang penuh arti, sedangkan mukanya tampak sangat puas sekali, hingga tidak terasa lagi dia merasa sangat heran di dalam hatinya. Penghoan Xiangjin sambil tertawa lauher kata, Bocah, kau tentunya pada saat ini sedang memikirkan tentang pelajaran hebat yang telah kuajarkan, hahaha, yang lebih aneh dan lebih hebat masih banyak lagi di belakangnya. Sekonyong-konyong badan perahu mereka tergoncang dan tidak dapat maju lebih lanjut, ternyata pantat perahu mereka telah menyentuh pada batu-batu di dasar pasir laut itu. Penghoan Xiangjin lau berseru, sudah sampai, Bocah lekas naik ke darat. Sambil berkata begitu, lalu dia njot badannya dan bagaikan seekor burung kepinis tubuhnya sudah melompat maju sejauh lima tombak lebih, sedang apa yang paling aneh dari gerakan loncatannya itu, adalah tubuh perahu itu tidak bergoyang akibat loncatannya itu. Li Xiaohi Yong diam-diam berkata pada dirinya sendiri, sekali melompat dapat mencapai satu jarak sejauh lima atau enam tombak, itulah sesungguhnya suatu hal yang tidak mengherankan, tapi akan tidak menyebabkan perahu itu tergoncang, kepandayan semacam ini adalah hebat dan sukar dipercaya, jika umpamanya orang tidak melihatnya dengan metu kepala sendiri, tapi aku sendiri belum sanggup menelat jejaknya itu hanya tampak dia pun menggerakkan kakinya dan dia pun sudah melayang pada jarak sejauh tiga tombak, tentu saja perahu itu pun tidak tertolak mundur, kemudian badannya dengan gerak yang indah melesat maju lurus sekali dan tempat dia jatuhkan kakinya pun sudah sampai di pasir yang kering. Kepandayan yang dimilikinya ini sekalipun tidak sehebat dan sesempurna siang jin, tapi bagi orang sebaya dan seangkatannya cukup memuaskan, hingga penghoan siang jin yang menyaksikannya juga, tertawa terkekeh-kekeh sambil berkata, Bocah, kau cukup hebat, marilah turutku, aku mempunyai kata-kata yang hendak disampaikan kepadamu.